Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nadia Smel dan hari ini saya berada di Taman Surabaya dan ini jam setengah sembilan ya teman teman panas tapi menyehatkan sekarang kalau tidak salah tanggal 16 April 2023 dan ini kondisi sekarang yang ada di Taman Surabaya setelah adanya pembaharuan yuk ikuti terus channel saya seperti apa sih perubahan apa sih yang ada di Taman Surabaya ini let's go jangan lupa subscribe, komen, share agar saya semakin semangat akan conteng untuk konten video selanjutnya perubahan yang sangat mencolok terutama pada font atau tulisan dari Taman Surabaya ini sudah yang terbaru ya teman teman cukup keren dan adanya persewaan naik kuda ini menjadi ikonik terbau dari pada Taman Surabaya ini dimana sebelumnya itu tidak ada ya teman teman dan sekarang sudah ada cukup bagus terus yuk kita terus jalan ada apa saja di dan perubahan apa saja yang ada di Taman Surabaya ini saya sudah lama tidak kesini kalau tidak salah itu sudah 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu saya tidak kesini dan untuk perubahannya sangat mencereng ya teman 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 mungkin yang tidak berubah itu cuma patung dari ikon Surabaya ini ya teman teman kalau kalau yang lain itu semuanya berubah tambah keren selamat menikmati ada wahana permainan anak kelosotan dan ayun ayun cuma ini tergendang ya teman teman ini mainan yang ada di Taman Surabaya ini cukup baik cukup bagus cuma ada gendangan air ya teman teman harus ada perbaikan lagi disini agar tidak ada penangan air lagi dan ada juga persewaan mobil-mobilan di area Taman Surabaya ini ada melukis menggambar teman mancing dan mainan anak-anak lainnya dan yang saya penasaran disini itu toiletnya ya teman teman kira-kira ada toiletnya enggak disini ya teman teman sama toilet itu penting perubahannya cukup signifikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau saya perhatikan di Taman Surabaya ini tidak ada toilet ya teman teman padahal toilet itu penting untuk sebuah taman karena pasti orang itu pasti perlu toilet untuk buang air atau lain-lainnya ya teman-teman tapi kemungkinan di gedung sana itu, di depan sana itu ada toiletnya teman-teman jadi kemungkinan toiletnya gabung sama sentral ikan di depan sana itu teman-teman kalau disini tidak ada toilet teman-teman dan ini tampak samping dari taman surabaya cukup keren ini ada untuk naik tangga untuk orang-orang dan sebelah sini ada jalan untuk mobil kalau misalkan, kemungkinan kalau misalkan ada event atau acara jadi mobilnya naik ke atas nanti masang tenda di atas sana seperti ini ini kondisi terbaru ya teman-teman 16 April 2023 cukup panas karena ini taman tergolong masih baru pohon-pohonnya juga masih kurang tinggi kemungkinan 6 atau 10 tahun lagi akan lebih baik lagi dari pada sekarang dan saya katakan cukup keren untuk taman ini saya rekomendasikan untuk taman ini untuk sore hari atau kalau tidak gitu pagi-pagi banget ya teman-teman dan rekomendasinya itu malam hari ya teman-teman untuk nongkrong bersama keluarga apalagi bagi teman-teman yang membawa anak kecil saya rekomendasikan dan untuk malam hari karena sekarang kalau tidak salah jam 9 itu sudah panas dan saya lagi ngiyuk di belakang pohon kecil ini karena masih karena taman ini masih tergolong masih baru pohonnya juga masih belum tinggi jadi tidak bisa meng-cover untuk taman ini dan yang saya sesalkan dari taman ini itu tidak ada sebuah toilet ya teman-teman kalau orang Surawaya mungkin masih memaklumi ya tapi kalau orang luar kota kok bisa taman di kota Surabaya tidak ada toiletnya masak kita harus kencing dihi merepet-merepet di sana ya teman-teman tapi saya yakin di depan saya di depan sana ada toiletnya kemungkinan toiletnya gabung di sentral ikan pula di depan sana ya teman-teman ini yuk terus keliling ada apalagi di area taman Surabaya ini dan sekarang di bulan puasa di mana puasanya teman-teman masih tetap bagus kan atau sudah golong-golong dan ini ada sebuah kolam ini sepertinya kolam air mancur oh ada lampunya juga kalau malam ini kemungkinan nyala teman-teman keren ini kalau misalkan malam itu keren apalagi kalau misalkan lampunya juga dihitung seperti di jembatan Surabaya itu keren cukup panas sekarang cukup panas menghindari ibu-ibu bersama komunitasnya di depan saya ini ada untuk mainan anak-anak ada juga yang jual ikan dan mainan anak-anak ini persewaan nagil matilan ya teman-teman ada sporkerinci juga ada jualan screen pentol juga ada disini jadi tidak perlu khawatir lagi teman-teman dan seperti ini taman surabaya 16 April 2023 yang disini juga disediakan alat kesehatan seperti yang bapak depan pakai ini teman-teman jadi taman ini cocok juga untuk kesehatan amin dan yang keren itu yang buat saya keren di taman surabaya ini adalah tulisan dari taman surabaya itu cukup bagus teman-teman dibandingkan sebelumnya dan yang buat saya bangga lagi adanya persewaan naik kuda karena di taman surabaya di taman-taman di surabaya itu cukup jarang ada persewaan naik kudanya dan cukup sampai disini teman-teman bagi yang belum subscribe saya mohon subscribe agar saya semangat lagi untuk membuat konten video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya saya mohon untuk dukungannya agar subscribe channel saya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten video selanjutnya dan terima kasih sudah mengikuti channel saya sampai detik ini sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya